Kemudian lanjutkan membaca ajian jaran goyang, kembali satu kali dan ditiupkan ke pasir genggaman tangan kanan, lalu pulang dan simpan baik-baik pasir tersebut. Atau Anda yang mau menggunakan sarana praktis saja untuk menguasai pelet jaran goyang, maka saran saya Anda bisa memanfaatkan sarana musika pelet jaran goyang. Anda tidak perlu puasa karena musika ini sudah saya ritualkan dan saya olah secara saya batin dan serta saya isikan dengan energi pelet yang disebut dengan pelet jaran goyang. Dan sarana ini praktis tinggal pakai saja, musika jaran goyang merupakan musika pengasihan dengan energi pelet jaran goyang. Nah pelet Jawa legendaris ini dengan keampukannya dalam hal memikat hati dan sukma seseorang. Kemudian sarana pelet tanpa tirakat, tanpa puasa. Ya praktis ya pakai saja. Tinggal disimpan di dalam dompet bersama foto target, maka target langsung lulu dan target pun bisa langsung diluluhkan. Atau bisa diubah menjadi liontin atau mata cincin, maka aura pemikat langsung terpancar dalam diri Anda.